Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm ya. Udah lama kita gak ketemu ya, karena Om David seperti biasa, sibuk sekali. Nah, jadi hari ini Om David kedatangan customer ya, new customer. Jadi customer Om David itu udah seringkali beli kura-kura darat. Ada Pardalis, ada Sulkata, tapi seringkali kura-kura yang dibeli itu sakit. Kemudian kemarin sempat beli Sulkata itu MBD, MBD itu metabolic bond disease. Nah, itu sulit disembuhkan ya. Kalau udah kena MBD, ikhlasin aja ya. Kayaknya berat banget, kemungkinan besar mati. MBD itu, ya kalian bisa googling metabolik bond disease itu apa terhadap kura-kura Sulkata. Ya, singkat cerita itu penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Nah, jadi kenapa banyak kura-kura yang dibeli itu mati? Sorry, Om David harus buka kartu. Karena banyak seller atau pedagang yang dia itu ya namanya aja dagang ya, punya stok. Stoknya itu kan harus dihabisin ya, kalau gak rugi. Jadi dijual, walaupun keadaannya gak sehat, dia tetep jual. Nah, Om David kasih saran ya buat temen-temen seller yang ngejual barang-barang sakit, janganlah. Kenapa? Karena mungkin kalian memang mau ngabisin barang, ogi ya, oga rugi. Tapi percaya deh, kalau kalian jual yang sakit ya, customer itu mulut ke mulut akan bercerita. Sehingga nanti kalian gak punya new customer, lari semua dari kalian. Emang kalian mau jualan, tapi gak punya pembeli. Gak mau kan? Nah, oleh karena itu kita harus jaga banget reputasi ya. Jualan yang bener, jual hanya yang sehat. Supaya apa? Supaya customer itu datang lagi, datang lagi ya. Supaya dia ada trust dan percaya. Janganlah nipu-nipu, jual kura-kura sakit, jual kura-kura MBD, jangan. Jadi, dari tadi hasil ketemu Om David dengan customer baru Om David, akhirnya diadopsi satu ekor yang ukuran 9-10 cm. Thank you udah percaya sama Om David. Kalau Om David itu, pasti jual yang sehat. Karena apa? Ya, sayang nama besarnya Om David ya. Reputasi yang Om David bangun belasan tahun jualan kura-kura sulkata, kemudian harus hancur dalam sekejap karena kecewa terhadap kura-kura sulkatanya Om David. Om David jaga banget. Jangan sampai amit-amit itu kejadian. Ya, jadi boleh beli sama Om David karena Om David menjaga banget nama baik gitu. Mendingan kalau misalnya sakit, nggak sehat, segala macem, mendingan nggak usah dijual. Om David pelihara sendiri. Yang sehat-sehat, yang bagus-bagus itu yang kita jual. Supaya customer puas, nanti dia sampaikan ke temannya, ke saudaranya, nanti akan repeat order juga. Nah, ini Om David lagi megang satu sulkata yang hipo ya. Ini ukurannya mungkin udah 14-15 cm. Nah, Om David perlu sampaikan bahwa semua kura-kura sulkata yang ada di farm-nya Om David, semua kura-kura sulkata yang ada di farm-nya Om David, itu semuanya adalah hasil ternakan sendiri. Captive breed Indo, hasil ternakan di Indonesia, yaitu ternakan Om David sendiri, gitu. Ini hipo. Hipo itu berbeda dari lahir, dia berbeda seperti sulkata yang biasa, yang normal ya. Ini Om David ambilin. Nah, ini salah satu contoh sulkata yang normal. Ini sulkata yang hipo. Berbeda. Ini dari lahir emang berbeda, sampai gede ya berbeda, gitu loh. Kita coba taruh ya. Oh. Silahkan di zoom, biar kelihatan perbedaannya. Ini dari bayi, ini sudah berbeda ya. Dengan yang normal. Ini yang normalan. Ini ukurannya udah gede, udah juvenile, udah remat. Oke, jadi itu tadi kura-kura sulkata hipo dan sulkata normal Om David. Buat yang berminat, bisa hubungin Om David di 0812-9090-8935. Sekali lagi Om David ingetin, buat seller-seller, seller-seller, dan semua hobi skura, ya. Apalagi yang ingin manjang, janganlah jual sulkata-sulkata yang sakit kepada customer kamu. Oke? Thank you udah ngikutin channel Om David. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!